Kita akan pantau kondisi terkini kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang. Sudah ada Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di sana. Selamat pagi, Nanda. Proses pendinginan ya sekarang yang sedang dilakukan, ada proses selanjutnya? Ya, Mayudab, kalau untuk proses pendinginan sebenarnya sudah dilakukan dan di mana tim dari Damkar sendiri ini sudah kembali ke posisi yang masing-masing. Dalam pantauan kami memang untuk proses pendinginan ini dimulai tadi sekitar pukul 1 pagi kemudian selama 1 jam lamanya proses pendinginan ini bergulir kemudian tadi kami melihat untuk tim Damkar sendiri sudah kembali ke posisi yang masing-masing sekitar pukul setengah 3 pagi. Kalau untuk kondisinya saat ini memang warga yang rumahnya terdampak ini memilih untuk mengungsi di mana memang untuk posko pengungsian sendiri ini dibagi beberapa titik begitu kalau informasinya saat ini sudah ada sebanyak 6 posko pengungsian yang di mana kalau bisa dilihat kondisinya memang kalau kami melihat pantauan di lokasi banyaknya warga yang memang sengaja ini untuk melihat bagaimana kondisi di lokasi kebakaran pasca memang dari tim Damkar sudah melakukan pemadaman. Kalau informasinya orang atau warga yang melintas ini merupakan orang yang memang lumayan dekat begitu dengan lokasi kebakaran ini terjadi maupun ada yang jaraknya cukup jauh untuk melihat bagaimana sebenarnya dari dampak kebakaran yang disebabkan oleh depo Pertamina di wilayah Pelupang Jakarta Utara ini. Informasinya memang nanti kami masih terus menggali apakah akan ada langsung melakukan evakuasi karena kalau melihat dari jalannya proses pemadaman api yang bergulir begitu sejak dikatakan kebakaran pada pukul 8 malam berjalan cukup panjang untuk proses pemadamannya karena untuk kendala-kendala yang dihadapi yang pertama adalah terkait dengan akses yang memang begitu sempit karena ini adalah pemukiman padat penduduk kemudian juga melihat dari warga yang masih cukup banyak yang panik kemudian juga banyak warga juga yang hendak melihat sebenarnya bagaimana proses pemadaman api dikala itu kemudian kendala-kendala seperti angin yang berhemus dengan kencang yang dimana ketika dikala itu api masih merah angin berhemus dengan kencang ini begitu dikawetirkan oleh tim Damkar pada saat itu namun semuanya bisa dapat diatasi yang dimana kalau untuk kondisinya pada pagi hari ini langit tampak cerah, my job dan juga saudara kita berharap bahwa dari hal-hal ini dapat membantu tim gabungan karena untuk pemadaman sudah selesai dan pendinginan sudah selesai maka yang dilanjutkan adalah proses evakuasi karena informasinya memang masih ada anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarga lainnya dan hal tersebut kami pun kerap kali melihat di lokasi dimana anggota keluarga ini mencari sana keluarganya yang masih berada ada yang dibilang dalam rumah ataupun masih mencari dimana titik saudara ini berada jadi yang menjadi perhatian untuk saat ini yang terbaru adalah bagaimana proses evakuasi korban ini dan mencari korban-korban dari keluarga yang masih mencari sana keluarganya, my job kalau kita lihat sudah sampai proses pendinginan memang begitu ya Ananda tapi informasinya pagi ini mulai ada korban yang kembali untuk melihat kondisi rumah mereka apakah ini tidak berbahaya dan apakah juga ada imbawan untuk menahan diri karena juga petugas masih bekerja di lokasi kalau sejauh ini memang tidak ada petugas atau penjaga yang cukup ekstra yang dimana ada beberapa anggota kepolisian memang tadi kami melihat melintas begitu melihat bagaimana kondisi dari pemukiman warga pasca dilakukannya pemadaman namun terkait dengan aturan atau imbawan memang ini diterapkan petugas ketika memang api masih merah atau dikatakan masih menyala namun untuk saat ini sudah dipersilahkan jika memang ada anggota atau keluarga atau pemilik dari rumah yang terdampak kebakaran ini untuk melihat bagaimana kondisi rumahnya bahkan kami masih mencari begitu dan terus menggali karena untuk informasinya sejauh ini memang yang lalu-lalang disini adalah merupakan warga yang memang penasaran ingin melihat sebenarnya bagaimana dampak dari kebakaran dari Pertamina Pelumpang Jakarta Utara ini namun informasinya karena melihat imbawan yang disampaikan petugas bahwa untuk keluarga ini lebih baik ada di posko karena di sana ada tempat untuk mengadukan dan juga nanti akan didata terkait dengan keluarga siapa-siapa saja yang hilang jadi untuk sejauh ini memang masih berada dan kebanyakannya di posko untuk para korban meidop terima kasih selamat menikmati